Halo semuanya, dunia dipenuhi dengan gajaiban-gajaiban yang selalu membuat kita takjub, bukan hanya tentang alam dan seteret fakta mencengangkan, tapi juga manusia sendiri. Ya, tidak semua manusia lahir dengan kondisi normal, seperti kebanyakan manusia lainnya, beberapa diberkait dengan keunikan sejak lahir, dan berikut ini Yutuf Lang merangkum 7 orang yang mempunyai keunikan tiada duanya ala Yutuf Lang. Yang ketujuh, Yu Zhen Huan Hampir 96% tubuhnya tertutupi oleh bulu-bulu, termasuk juga bagian mukanya. Kondisi ini murni faktor genetis, dan sudah terjadi sejak Zhen Huan masih kecil. Belakangan, pria ini melakukan operasi hair removal, walaupun bagian mukanya tetap dibiarkan seperti itu. Berbekal keunikannya, Zhen Huan mulai banyak dikenal, dan kini ia mulai mencoba peruntungannya di dunia tarik suara. Yang keenam, Tren Van Hai Tren Van Hai yang meninggal pada tahun 2010, diperkirakan rambutnya mencapai 6,8 meter, atau hampir 7 meter. Tren Van Hai meninggal dalam usia 79 tahun. Laki-laki yang tinggal di provinsi Qian Giang, Vietnam Selatan, bekerja sebagai penjual damu, serta hidup yang sederhana. Rambut yang terlalu panjang membuat dia mengalami kesulitan, terutama saat naik motor, karena tidak ada helm yang pas untuk rambutnya. Menurut istrinya, Nguyen Thi Hoa, ia membiarkan rambutnya tumbuh panjang selama lebih 50 tahun, semenjak ia seringkali merasa sakit setelah memotong rambutnya. Yang kelima, Ekaterina Lisina Dengan tinggi, tubuh mencapai 2 meter lebih, atau 206 cm. Akankah Ekaterina Lisina memecahkan rakek terbaru model tertinggi di dunia? Wanita 29 tahun, asal Penjarusia ini. Sebelumnya lebih dikenal orang, sebagai mantan atlet basket profesional. Ya, Ekaterina Lisina memang banyak meraih medali Olympiade untuk dipersembahkan ke negaranya. Namun sekarang ia sudah banding setir total, untuk mendapatkan penghargaan model wanita tertinggi, setelah sebelumnya mencetak peringkat pertama di negaranya, Rusia. Pemegang rekor kaki terpanjang saat ini hanya mencapai 6,8 inch, sedangkan Ekaterina 6,9 inch, dan kakinya lebih panjang 52,4 inch. Tentu dengan data akurat seperti ini, Ekaterina yakin akan memecahkan rekor terbaru. Yang keempat, Sky Brober Tiga orang kontor teonis asal Selandia baru, Sky Brober, Neraziezen, dan Jolaziezen. Secara menakjubkan mampu masuk ke dalam sebuah kotak kecil berukuran 66 x 68 x 55 cm. Dan bertahan di dalam kotak itu selama 6 menit 13 detik untuk memecahkan rekor dunia, Guinness World Record. Rekor unik tersebut dipecahkan di Sylvia Park Shopping Mall pada 20 September 2009. Yang ketiga, Mikkel Kopke Ia adalah Mikkel Kopke, wanita yang memiliki pinggang dengan ukuran 16 inch. Untuk mendapatkan pinggang sekecil itu, perempuan yang berasal dari Jerman ini harus menggunakan korset selama 3 tahun. Tapi dia ingin mengurangi 2 inch lagi dari pinggangnya yang sekarang, meski sudah ada peringatan dari dokter. Cara ini mungkin harus kalian praktekkan guys, jika dari kalian ada yang ingin pinggangnya kecil. Yang kedua, Nyx Toy Bear Nyx Toy Bear tercatat sebagai manusia yang mempunyai lidah terpanjang di Jakarta Raya. Ukuran lidahnya mencapai panjang 10 cm, yang dihitung dari pertengahan lidah sampai ujung lidah, yang mencapai pangkal lehernya. Pengukuran oleh grr ini dilakukan di California, Amerika pada tanggal 27 November 2012 yang lalu. Dan belum pernah terpecahkan hingga sekarang. Sepertinya dia akan kesulitan ketika memakan es krimnya sob. Yang pertama Tai Ngoc, Insomnia selama 43 tahun Tai Ngoc adalah seorang pria berusia 74 tahun yang masuk ke dalam daftar orang-orang yang tidak pernah tidur sepanjang hidupnya di dunia. Pria yang berasal dari negara Vietnam ini, mengaku tidak pernah tidur semenjak tahun 1973 hingga saat ini. Kondisi langka yang ia alami tersebut awalnya bermula ketika ia mengalami demam tinggi. Dan tak jelas apakah benar demam tinggi itulah yang mengakibatkan ia tidak pernah bisa tidur. Namun menurut Tai Ngoc, kondisi fisik kesehatannya normal tidak ada masalah. Berbagai upaya ia lakukan dengan dibantu istrinya yang bernama Nguyen Tibai agar bisa terlap tidur. Mulai dengan memajamkan mata berharap akan tidur. Hingga meminum ramuan-ramuan tradisional dan lain sebagainya. Sayangnya, segala macam upaya yang ia lakukan hasilnya tetap nihil. Anehnya, meskipun Tai Ngoc tidak pernah tidur, kondisi kesehatannya tidak ada yang terganggu. Dan bahkan ia dapat melakukan aktivitas-aktivitas lebih berat daripada sebelumnya. Dan itulah beberapa orang yang mempunyai keunikan paling langka yang ada di dunia. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, tinggalkan like, komentar, dan share ke sosial media kalian. Matur Soon Jangan lupa untuk klik subscribe, tinggalkan like, komentar, dan share ke sosial media kalian.